Hai guys beginilah di kampung saya pecara panen padi masih memakai cara tradisional dengan memakai peralatan yang namanya tongkang ini tongkang ya memakai tongkang ini lebih mudah lebih praktis bisa dibawa kemana-mana ya tentunya dengan kondisi medan yang seperti ini yang tidak rata berbukit-bukit kalau memakai mesin mungkin disini akan susah ya buat dipindah-pindahin disini peralatannya yang kami pakai siap mana peralatan tadi siap ini ini buat pemotongnya nah ini kalau di tempat saya disini namanya sabit sabi sabi ini begini nah dipotong begini ya mungkin di tempat kalian juga sama ya kali ya nggak jauh beda gitu ini setelah dipotong begini terus dibuat onggokan kayak begini yang rapi terus ini ada yang tukang tongkangnya ini namanya asep-sep lihat dulu ke kemarin asep Oh ya Nah dalemannya begini nah ini tongkangnya kira-kira ukurannya panjangnya satu meter lebih tinggi kali ya tingginya satu meter terus yang ke atasnya ini buat menghalangi supaya padinya waktu dipukulin begini nih dipukulin begitu padinya tidak keluar nah karena onggokannya itu banyak yang dipukulin kesana itu sekitar empat atau tiga onggokan kayak begini nah kayak gitu jadi dikumpulin sampai empat atau tiga pakai tali diikat pakai tali terus dibantingin kesana atau dipukulin secara ini lebih cepat ya karena sekat satu kali pukul ini hasilnya yang padinya yang rontok banyak banget nih ini dia nah kenapa kami memakai tongkang kayak begini ya kata tadi itu dia lebih praktis ya mudah dipindah-pindahin kondisi sawahnya begini tidak rata bahkan kadang masih lumpur basah ini nah kalau pakai tongkang ini dia lebih cepat ini pekerjanya ada tiga orang dua orang buat merontokkan ini tongkang ini kira-kira isinya kalau penuh ini ada empat karung satu karungnya itu beratnya 30 kg ini satu ini ini penuhnya paling-palingan satu jam penuh satu jam atau dua jam lah dua jam paling lama ini dibuat kayak layar begitu ya kalau dilihat dari jauh mah kayak perowu layar gitu biasanya kalau dulu waktu masih bulutnya masih banyak di sini pas habis selesai padinya dipanen ini karena sawahnya masih basah nah orang-orang akan datang untuk mencari belut di sini pakai cangkul ya dia pakai cangkul nih sekarang mungkin udah nggak ada dah habis kali belutnya orang di sini banyakkannya pakai sentrum nah begini kondisinya di tempat saya kalau padi tempat saya ini orang ini bekerja masuk dari jam 8 pagi atau jam 7 ini kira-kira selesainya kira-kira satu jam lagi udah selesai aduh nah ini padinya ini dibersih dibersih dulu dulu sampah-sampahnya sedikit terus dimasukin ke karung terus diangkat ke rumah diangkatnya agak jauh sedikit nih ke sono jalannya sampai di sono nanti ada diangkut pakai mobil tapi menjelang ke sono dipanggul dulu ya satu kali panggul itu satu karungnya ke bawah ya beratnya sekitar 30 kg nah ini kampung saya nih Asep Halo sep mantap ya mantap mantap jaya yuk mas oke Mas mau mulai mas ya ya sebentar lagi kita selesai ini kan emas nah palingan satu jam lagi biasanya emm kalau tukang potongnya ini cepat ya jadi pekerjaan ini akan cepat selesai karena pekerjaan ini sangat bergantung kepada yang tukang potongnya ya kalau buat merontokannya satu kali angkut aja bisa tiga onggokan begitu nih bisa tiga onggokan tiga atau empat onggokan begitu bisa sekali-sekali dipukulin aja kesana nah ya makanya disini makanya tukang potongnya berdua orang tukang 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 pukulinnya satu orang nah lihat begitu pakai dua dia oh tiga guys ih kalau tiga tuh berat berat dua berat sekali tuh satu kali pukulin aja nombok yang tukang rontok mah banyak banget padinya ya ya ini tukang potongnya ini dia termasuk agak kencang nih cepat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke guys ini kerjaannya sudah selesai semuanya ini tongkangnya mau dimiringin yang terakhir ya ini untuk yang terakhirnya nih kayaknya sepertinya sepertinya layarnya ini akan dibuka dulu habisi layarnya terbuka dibersin sedikit dikeluarin supaya tidak Sozial sentiasi sebelumnya ini harinkle dan terbuat menikmati dikeluarin ke sini gitu untuk semuanya dikeluarin ya seperti apa namanya seperti perahu layar ya pas berhenti udah selesai semuanya layarnya di digulung semuanya dibuka ini ini beruntung sekali nih cuacanya mendukung panas enggak hujan enggak disini sekarang menunjukkan jam jam berapa ya ya jam lima kurang seperempat biasanya di tempat saya ini kalau jam segini ini udah hujan ini ini cuacanya bagus sangat bagus bener-bener bagus nah ini dia padinya ini tongkang ini pas nanti padinya dikularin semua diangkat ya kira-kira buat satu orang angkatnya lah bisa lah gampang sama layarnya itu digulung dirapin terus nanti diikatkan ke atasnya terus dipanggul panggul ke rumah atau dipindahin ke sawah yang lainnya buat pekerjaan besok nah ini padinya ya nggak terlalu terlalu bersih ya dari sampah-sampah nah ini tongkangnya ya begini buatnya ini buat layarnya di sini-sini terus di sini ya tiga ini sini tiga sebelah sana tiga oke guys nah kira-kira kira-kira begitu bawa tongkangnya ya mudipin pendan dengan medan buruk begini turun naik turun naik bukit ini yang bawa tongkang namanya Asep Priyadi kira-kira dia ada berprofesi sebagai tukang tongkang yang udah 4 tahun ini belakangan ini nah nah ya ya begitulah bawa tongkang kira-kira beratnya 30 enggak nyampe kayaknya cuma keadaannya besar itu satu sama anaknya kalau bawa sama layarnya bisa juga diikatkan yang keatasnya itu anaknya dimasukin ke dalam nah mungkin mereka besok mau ngambil padi yang di sana itu yang di ujung itu jadi tongkangnya dipindahin ke sana jadi besok langsung kerja ya kalau mesin kalau pakai mesin begitu kayaknya kalau medan begini repot juga ya Norsono bukit turun 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 ditambah lagi sawahnya disini nah itu dia pekerjaan tadi nah bersyukur ya sholat dulu beribadah selesai kerja begini mumpung waktu sholatnya masih ada dia sholat dulu nah kalau kami itu disini masuknya jam 8 pagi terus zuhurnya itu berhenti makan sholat habis itu lanjut lagi kira-kira selesainya jam setengah lima begini waktu sholat ashar masih ada nah dia mas sholat dulu